Informasi lainnya pemirsa PLN Unit Pelaksana Pelayanan atau UP3 Majalaya bersama anggota Komisi 7 DPR Kabupaten Bandung menggelar acara sosialisasi program bantuan kepada masyarakat subsektor ketenaga listrikan dalam rangka meresmikan pelayanan pertama program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis bertempat di Aula Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat Siang. Bertempat di Aula Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat Siang, PLN Unit Pelaksana Pelayanan UP3 Majalaya menggelar acara sosialisasi program bantuan kepada masyarakat subsektor ketenaga listrikan dalam rangka meresmikan penyalaan pertama program bantuan pasang baru listrik atau BPBL dalam program ini unit pelaksana pelayanan UP3 Majalaya di tahun 2024 ini sudah memberikan sebanyak 1.084 pelanggan untuk bantuan pasang baru listrik atau BPBL di Kabupaten Bandung dengan adanya bantuan pemasangan bantuan listrik atau BPBL secara gratis ini tentunya sangat membantu masyarakat di Kabupaten Bandung kami dari PLN ikut menghadiri kegiatan peresmian penyalaan BPBL program bantuan listrik gratis terhadap masyarakat keluarga yang belum listrik di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang program ini sendiri terutamanya melakukan pemerintah melalui DTN Kecamatan listrik yang sebelumnya sudah dimulai tahun 2022-2024 yang tentunya harapan kita akan terus berlanjut ke tahun 2024 Alhamdulillah tahun 2024 ini masih bisa saya fasilitasi kembali untuk masyarakat Kabupaten Bulu salah satunya di rumah mantar ini dan memang program ini kami berharap bahwa penerima program betul-betul mereka yang membutuhkan selama ini belum tersambung dengan jaringan listrik ya khususnya secara umum di sini dengan PLN harapannya dengan adanya program ini bisa terus berkelanjutan untuk tahun ke tahun dan bermanfaat bagi semua masyarakat Kabupaten Bandung Yuwana Kurniawan, Bandung TV